Untuk produk yang akan dibuat berikutnya yaitu muffin Untuk membuat pan muffin bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu telur, gula pasir, tepung singkong termodifikasi, maizena, baking powder Soda kue Panili Coko chip Susu cair Coklat padat yang telah diparut Keju yang telah diparut Bubuk coklat Butter Dan margarin Untuk meningkatkan kelembutan tekstur, dalam adonan kek dapat ditambahkan tepung kentang sebesar 20 gram Tahap pertama, margarin dan butter dilelehkan pada api kecil secara tidak langsung hingga semua bahan mencair Tahap berikutnya kita akan mencampurkan bahan-bahan kering Di sini untuk mokaf telah diayak Sehingga kita tinggal mengayak bahan-bahan yang lainnya seperti maizena Bubuk coklat Bubuk coklat Baking powder Soda kue Dan panili Tahap selanjutnya kita akan mencampurkan telur dengan gula pasir menggunakan luis Pada pembuatan muffin Kita tidak memerlukan mixer untuk mencampur Setelah telur dan gula tercampur merata Dengan sedikit demi sedikit Kita tambahkan bahan kering yaitu tepung mokaf Sambil diaduk perlahan Dan ditambahkan dengan bahan cair yang telah dilelehkan sebelumnya Setelah terbentuk adonan dengan konsistensi seperti ini Selanjutnya kita tambahkan bahan-bahan kering yang lain Sambil diaduk perlahan Kita tambahkan susu cair sedikit demi sedikit Susu cair yang digunakan adalah susu OHT Jika telah merata dan homogen seperti ini Selanjutnya ditambahkan coklat padat dan keju yang telah diparut Aduk perlahan hingga homogen Dan terbentuk adonan yang konsisten Kental tetapi tetap bisa mengalir jika dituang Selanjutnya kita akan mencetak adonan Menggunakan cetakan kertas muffin Adonan yang ditambahkan yaitu 3 per 4 dari volume cetakan Setelah kita taburi bagian atas adonan dengan choco chip Kita akan meng-oven muffin pada suhu 170 derajat celcius Selama 30 menit Setelah 30 menit muffin kita keluarkan dari oven dan kita dinginkan Muffin dari tepung singkong termodifikasi atau mocaf ini Tidak mengandung gluten Memiliki serat pangan yang tinggi Kenampakannya menarik Teksturnya lembut Dan rasanya leset mirip seperti muffin yang ada di pasaran Terima kasih telah menonton!